Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Halbaid. Saya mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan analisis film Too Big To Fail. Too Big To Fail merupakan film televisi drama biografi Amerika yang pertama kali ditayangkan di Home Box Office pada 23 Mei 2011. Film ini diadopsi dari buku non-fiksi karya Andrew Vosorkin dengan judul Too Big To Fail, The Inside Story of How Wall Street and Washington Foul to Save the Financial System and Themselves. Buku ini dirilis pada tahun 2009. Identifikasi isu hubungan internasional yang ada di dalam film ini adalah krisis ekonomi di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2008. Film Too Big To Fail ini dilihat dari judulnya dapat kita artikan dengan terlalu besar dampaknya apabila dibiarkan gagal atau bangkrut. Maksudnya adalah beberapa bisnis akan menyebabkan kerusakan luas terhadap ekonomi negara apabila dibiarkan bangkrut atau mengalami kegagalan. Contoh dari bisnis-bisnis ini adalah bank-bank besar, asuransi, ataupun organisasi keuangan lainnya. Bisnis ini bukanlah sebarang bisnis karena bisnis ini telah tertanam dalam fungsi ekonomi yang akan menyebabkan bencana ekonomi yang luas apabila bisnis-bisnis tersebut gagal. Apabila hal ini terjadi, maka pemerintah akan melakukan intervensi atau campur tangan dengan memberikan dana bailout kepada perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut terhindar dari kebangkrutan atau kegagalan. Selanjutnya, mari kita bahas lebih lanjut permasalahan yang terjadi di dalam film Too Big To Fail ini. Pada tahun 2008, pasar perumahan sedang berkembang dengan pesat di Amerika Serikat. Pada awalnya, para pemberi kredit ini memberikan pinjaman kepada mereka yang layak atau yang dianggap dapat mengunasi kreditnya tersebut. Namun, lama-kelamaan, kriteria yang diberikan semakin menurun. Yang awalnya DP 20% menjadi tanpa DP sama sekali. Tentunya hal ini sangat menarik bagi banyak warga Amerika Serikat. Padahal, pihak bank tahu bahwa sekuritas berbasis hipotek ini sangat berbahaya dan berisiko besar bagi mereka. Lalu, timbullah krisis hipotek, di mana banyaknya hipotek yang macet karena penduduk tidak dapat membayarkan utangnya kepada bank. Oleh karena hal ini, banyak penduduk yang kehilangan rumah mereka. Perusahaan pemberi hipotek terancam untuk bangkrut. Salah satunya adalah perusahaan bank besar Bear Stearns yang merupakan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat. Bear Stearns selalu diakuisisi atau dibeli oleh Tim Morgan Chase dengan dana bantuan dari Federal Reserve System atau Bank Sentral Amerika Serikat dengan dana bantuan sebesar 30 miliar dolar atas persetujuan Menteri Keuangan Hank Paulson. Hal ini dilakukan karena jika bank Bear Stearns bangkrut dikhawatirkan akan menghancurkan kepercayaan bank lain. Tapi permasalahan tidak hanya sampai di situ saja. Perusahaan lainnya yaitu Lehman Brothers juga mengalami kesulitan untuk meyakinkan para investor terkait dengan krisis hipotek yang terjadi saat itu. Karena membutuhkan modal, CEO Lehman yaitu Dick Vult mengganti kepala operasi internal perusahaan yang semula dijabat oleh Joseph Gregory diganti dengan Bart McDean. Bart ini melakukan negosiasi dengan investor dari Korea. Namun kesepakatan yang digagal karena Dick Vult menyela proses negosiasi dan mengatakan kepada investor Korea bahwa mereka telah meremehkan asset real estate yang dimiliki oleh Lehman Brothers. Karena kesepakatan ini gagal, Paulson mengumpulkan para pemimpin bank-bank besar untuk melakukan rapat. Dalam rapat tersebut, Paulson mengatakan terdapat dua pembeli potensial Lehman Brothers yaitu Bank of America dan perusahaan Inggris Barclays. Paulson mengatakan pemerintah berada dalam posisi untuk tidak bisa melakukan intervensi atau campur tangan. Paulson mengatakan lagi bahwa ia tidak ingin memberikan subsidi terhadap akuisisi lagi karena sebelumnya ia telah melakukan bailout terhadap Bear Stearns. Pada awalnya, para pemimpin bank-bank besar ini menolak untuk membantu Lehman Brothers karena mereka menganggap bahwa Lehman Brothers merupakan kompetitor dari perusahaan mereka sendiri. Namun, Paulson mengatakan lagi bahwa Lehman Brothers merupakan rekan bisnis dari tiap-tiap perusahaan yang ada di Wall Street dan apabila Lehman Brothers bangkrut, mereka akan menyebabkan dampak yang sangat luas. Apabila Lehman Brothers bangkrut, maka korban selanjutnya adalah Merrill Lynch karena kekhawatiran ini, pemimpin Merrill Lynch mendekati Bank of America dan mengatakan bahwa mereka harus membeli Merrill Lynch saja daripada membeli Lehman Brothers. Dan oleh karena itu, satu-satunya pembeli Lehman Brothers yang tersisa adalah perusahaan Inggris yaitu Barclays. Namun, kesepakatan dengan Barclays ini mengalami kegagalan karena keterlibatan mereka diblokir oleh regulator perbankan Inggris. Akhirnya, Lehman Brothers pun hancur dan terpaksa bangkrut. Berita ini tentunya sangat mengwujudkan banyak orang. Kebangkrutan Lehman mempengaruhi seluruh pasar keuangan dan pasar saham jatuh bebas. Pasar kredit juga tidak mengalami pergerakan. Salah satu perusahaan yang sangat terpengaruhi karena bangkrutnya Lehman adalah Pusahaan Raksasa American International Group atau AIG. Menteri Keuangan Perancis yaitu Christine Lagarde menelpon Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Hank Paulson dan ia mengatakan bahwa kebangkrutan dari Lehman Brothers ini berdampak luas di seluruh Eropa. Dan ia mengatakan bahwa hal ini jangan sampai terjadi kepada AIG karena dampaknya akan lebih buruk lagi. Menteri Keuangan Perancis selalu mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini bukanlah tentang Amerika saja tetapi berdampak di seluruh dunia. Tidak seperti Lehman Brothers, akhirnya Departemen Keuangan melakukan bailout dengan memberi dana pinjaman sebesar 85 miliar dolar agar AIG tidak bangkrut. Namun, walaupun AIG telah dibailout, pasar kredit masih membeku. Hal ini menyebabkan ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Ben Menangke berpendapat bahwa Kongres harus mengesahkan undang-undang untuk mengizinkan intervensi lanjutan dari Departemen Keuangan atau dari Bank Sentral Amerika Serikat. Dengan ketersediaan kredit yang mengering, Paulson berencana untuk membeli aset-aset bermasalah tersebut untuk menambah cadangan kas mereka. Namun, Paulson menyadari bahwa hal ini akan memakan waktu yang sangat lama sehingga suntikan modal langsung ke bank merupakan satu-satunya pilihan agar pasar kredit dapat berjalan lagi. Lalu, Ben Menangke dan Paulson melobby Kongres dan mengajukan permintaan Trouble Asset Relief Program atau program bantuan aset memasalah dengan rincian pembiayanya sebesar 700 miliar dolar. Setelah melakukan berbagai upaya dan mengalami gelombang kepanikan, akhirnya program ini disetujui oleh Kongres. Lalu, Paulson mengumpulkan pemimpin bank-bank besar tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan memberikan suntikan modal kepada pusat mereka. Namun, sangat disayangkan para pihak bank tersebut diberi kebebasan dalam menggunakan suntikan modal yang diberikan. Dihawatirkan, hal ini menimbulkan permasalahan baru yaitu moral hazard di mana perusahaan ini memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mencari keuntungan. Dalam epilog film ini, dijelaskan bahwa setelah diberikan suntikan modal tersebut, kenyataannya bank-bank hanya memberikan sedikit pinjaman dan pasar kembali jatuh. Tingkat pengangguran naik 10% dan jutaan keluarga kehilangan rumah mereka akibat disita. Namun, pada 2009, pasar mulai stabil dan krisis dapat dihindari. Bank-bank besar juga mengembalikan dana TARP yang diberikan sebelumnya kepada mereka. Saat itu, 10 bank besar menguasai 77% aset keseluruhan bank di Amerika Serikat dan mereka dideklarasikan sebagai too big to fail. Jika dikaitkan dengan tata kelola global, maka dapat kita simpulkan bahwa aspek-aspek kehidupan di seluruh dunia saat ini saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ekonomi, krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 tidak hanya berdampak pada negaranya saja, tetapi juga berdampak secara global. Seperti yang ada di film too big to fail ini, jika satu bank besar mengalami kehancuran, maka akan mempengaruhi banyak pihak, baik itu terhadap bank-bank yang lain, investor lokal, investor asing, ataupun warga negara itu sendiri. Krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 juga menimbulkan krisis-krisis di berbagai negara yang ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara super power yang artinya memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam sistem internasional. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam tata kelola global, pelaksanaan suatu aktivitas atau suatu kontrol oleh suatu negara, apalagi negara tersebut, memiliki pengaruh yang sangat besar, tidak hanya berdampak pada negaranya saja, tapi memiliki dampak transnasional. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.